Virali media sosial kisah seorang petugas kebersihan KRL yang menemukan uang 500 juta rupiah dalam sebuah kantong plastik hitam di gerbong kereta saat tiba di stasiun Bojonggede. Sang penemu uang setengah miliar yang diketahui bernama Mujeni, 30 tahun itu, mengatakan meski menemukan uang dengan jumlah fantastis, ia tidak pernah berniat untuk menguasainya. Dikutip dari kompas.com, Mujeni mengaku yang terlintas di pikirannya saat itu hanyalah bagaimana cara untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Ia menambahkan kejadian seperti itu bukanlah kali pertama terjadi, namun temuan kali ini adalah yang paling besar nominalnya. Diketahui penemuan uang dalam jumlah fantastis tersebut terjadi pada di Senin tanggal 6 Juli 2020. Mujeni mengatakan bahwa saat itu uang tersebut tergeletak di bawah bangku kursi prioritas. Ia pun mengira bahwa bungkusan plastik hitam yang berisi uang 500 juta rupiah tersebut adalah sampah. Mujeni yang curiga pun lantas memeriksa isi kantong plastik tersebut. Ia langsung dibuat kaget setelah ia menemukan kantong plastik yang dilihatnya adalah uang pecahan 100 ribu rupiah yang ditumpuk dalam jumlah banyak. Mendapati uang tersebut, Mujeni langsung melaporkan temuannya itu kepada petugas passenger service di stasiun Bogor. Mendapat laporan, petugas stasiun Bogor sempat mengumumkan kepada pengguna KRL yang merasa kehilangan barang untuk datang ke ruang informasi. Tak lama berselang, seorang laki-laki tua datang dan mengaku telah kehilangan barang berupa kantong plastik hitam dan berisi uang. Mujeni mengatakan laki-laki itu juga harus melewati beberapa proses untuk memastikan barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu, petugas kemudian menyerahkan temuan uang 500 juta rupiah itu kepada laki-laki tua tersebut yang disertai dengan tanda terima. Dijelaskan bahwa uang setelah miliar itu akan dipakai laki-laki tersebut untuk menggaji para karyawannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!